Sementara itu, Pemirsa, lojaknya penumpang sudah mulai terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Diproduksi 70 ribu orang meninggalkan Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta. Hingga kehabis, kebari total pergerakan penumpang mencapai 130 ribu lebih, baik keberangkatan maupun kedatangan. Pujak arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta terjadi pada hari kehabis hingga dua hari ke depan. Pada hari kehabis, total pergerakan penumpang sebanyak 134.148 orang. Lonjakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta telah diprediksi oleh pihak maskapai. Pada hari kehabis, peningkatan terjadi 10 hingga 15 persen. Tercatat, permintaan penerbangan tambahan juga terjadi sebanyak 720 penerbangan. PT Angkasa Pura II mengantisipasi lonjakan penumpang dengan membuka kembali Terminal 1 yang sempat ditutup karena pandemi COVID-19. Angkasa Pura II mencatat pergerakan pesawat rotodomestik sebanyak 896 pergerakan. Dari Jakarta, Rizka Ayu Ayus melaporkan.